assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat youtuber baik yang pemula maupun yang senior-senior saya yang sudah mengajari saya banyak dan juga sahabat-sahabat dari komunitas youtuber yang selalu mendukung saya saya akan juga dukung anda Oke sahabat-sahabat ini saya akan berbagi cara untuk publis subscriber kita apa keuntungan dari dari mempublik subscriber kita subscribe sendik ya ya keuntungannya adalah kita saling terbuka dengan teman kita ketika kita berkomentar maka teman kita akan tahu bahwa kita sudah subscribe ya sudah subscribe dengan dia setelah mulai mulai dari 24 jam setelah kita subscribe dengan teman kita jadi kalau baru subscribe baru komen dan baru subscribe itu belum ada terbaca di sini kayak kita lihat sahabat-sahabat kita lihat tampilnya subscribe kita itu bagaimana kita akan lihat di sini nah sahabat-sahabat ini channel saya OKJ Banjar saya disini bisa melihat kawan-kawan yang sudah subscribe ke saya ketika dia comment tanpa harus menuju ke channel teman ya Nah kalau ada tanda seperti ini berarti teman ini sudah subscribe saya satu bulan yang lalu ya ada yang subscribe kayak saya itu ini dua bulan yang lalu kita cari lagi coba ini subscribe ke saya tiga minggu yang lalu ini masih subscribe saya sejak lima bulan kita cari terus ya sahabat-sahabat terus kita cari eh berikutnya yang ini satu minggu nah satu minggu kebaca ya sampai sampai satu sampai satu hari disini ada tulisannya sahabat-sahabat terus ini lagi ini satu bulan dua bulan ya dua minggu nah ya sahabat-sahabat dua bulan nah jadi ketika teman kita berkunjung lagi ke channel kita ini satu hari yang lalu nah jadi disini tampil ketika teman kita itu sudah subscribe satu hari yang lalu dan dia komen lagi maka akan terbaca sebagai subscriber publik dia subscribe kita itu secara publik ya sahabat-sahabat nah maksudnya atau keuntungannya kita menggunakan settingan channel kita supaya bisa tahu teman kita bahwa kita subscribe ke dia itu keuntungannya adalah kita senang sama senang begitu ya tidak ada kucing dalam karung gitu kan nah karena kalau sudah subscribe seperti ini maka di sebelah manapun kita ngeceknya kita tetap tahu bahwa teman kita Darman Prancis ini dia subscribe ke kita kecuali kit dia unsubscribe ke kita maka 24 jam kemudian menu ini tanda ini tidak akan muncul lagi artinya dia sudah unsubscribe ke kita nah sekarang bagaimana teman yang tidak publik ini kalau teman kita yang tidak publik ini maka jika kita ingin membalas kita asah atas dasar prasangka baik ya karena kalau kita cek dia coba kita cek ya kita cek biasanya kalau tidak ada tanda seperti ini ya kawan kita ini tidak mempublish subscribernya dan menutup ya menutup artinya tidak ada yang tahu bahwa dia subscribe siapa dia subscribe kita atau tidak nah teman kita si Rudy ini tidak bisa kita mengetahui orang lain tidak bisa mengetahuinya sahabat-sahabat nah ini jaringan saya lagi lelet ini ya sahabat-sahabat kita tunggu Oke ya Oke saya tidak bisa ya karena saya tidak login saya tidak bisa periksa nanti saja ya Oke yang jelas saya ingin mengajarkan bagaimana dulu caranya untuk mempublic ini caranya caranya ini dashboard kita ya ini dashboard kita nih channelnya saya mikilira tadi kan dia subscribe nih nih dia subscribe kan subscribe dengan cara publik dan di komentarnya itu tampil seperti ini sehingga saya bersemangat untuk membalas nah caranya untuk adalah untuk mempublic itu kita yang pertama dulu masuk ke dashboard kita di sini ya kita masuk ke dashboard kita kemudian kita masuk ke fasilitas ini klik ikon ketika di halaman channel ketika kita sudah berada di halaman channel klik ikon ini klik ikon channel YouTube kita lalu kita pilih setelan ada dua setelan ya di di channel channel YouTube kita itu ada yang namanya setelan atau settingan di dashboard ini YouTube dashboard YouTube studio ada yang settingan channel kita Nah kita pilih settingan channel kita yang di dalam ya Nah klik setelan maka akan muncul ini sahabat-sahabat ini Nah jadi muncul pilihan ini ada menu privasi Nah YouTube itu men-setting ketika kalian bikin channel baru maka dia setting ini dihidupkan dua-duanya Nah kalau sahabat saat menghidupkan dua-duanya setting bawaan dari channel YouTube ketika kalian buka channel ini hidup dua-duanya kalian privasinya itu menyembunyikan mah menyembunyikan lo menyimpan artinya kalau ini hidup maka subscribe send Anda ke siapapun tidak bisa dilihat oleh orang lain Anda subscribe ke teman ataupun tidak tidak ada yang tahu sahabat-sahabat ya dan ketika teman kalian itu mau melihat siapa yang subscribe ke sahabat juga tidak akan tahu siapa yang sahabat subscribe juga tidak akan ada yang tahu Nah tampilannya seperti ini Nah ya kalau itu tadi publik teman kita mengklik cena saya akan saya klik tadi saya kunjungi di sini tadi ya di sini tadi mana tadi ya ini 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 saya kunjungi misalnya ya klik kanan saya klik kanan lalu terbuka menu ini saya klik ada beranda yang misalnya beranda seperti ini kan berandainya nah ini ini channelnya temen tadi ketika saya klik kanan nih saya ukaji banjar mengklik kanannya mikilira ketika saya klik channel Nah maka nampak di sini channel-channel yang sudah dia subscribe yang sudah ah yang sudah dia subscribe ya intinya yang sudah dia subscribe yang yang diunggulkan termasuk channel saya juga akan ada di sini karena dia sudah subscribe secara publik Nah jadi ketika sahabat menyeting ini jangan tampilkan subscriber saya ini dimatikan ya maka teman yang kita kunjungi dengan jejak komentar kita akan bisa dilihat di beberapa sisi bahwa kita benar-benar subscribe gitu ya bisa dilihat disini akan tampil disini ya Nah akan bisa dilihat dari urutan tanggal kita subscribe sampai subscriber terbanyak ketika komen juga ada tandanya seperti ini Nah tuh lihat tuh tandanya subscribe ke channel anda secara publik satu bulan yang lalu saat sampai satu hari yang lalu akan diberitahukan oleh Mbah YouTube karena subscribe yang seperti ini sah menurut YouTube apabila kit yang subscribe ini si mikilirya ini benar-benar nonton video saya paling tidak dua menit saja kemudian klik subscribe dan settingnya publik maka akan timbul tanda ini jika belum timbul maka setelah 12 12 jam biasanya akan timbul di dalam sini ya sahabat-sahabat dan ketika saya mau ngecek apakah Miki Lira ini betul-betul subscribe ke saya saya juga bisa ngeceknya di di mana tadi di sini nanti saya lihat di sini pasti ada nama channel saya coba kita lihat kita buktikan Miki Lira betul-betul betul-betul subscribe ke saya Mestinya disini ada namanya ukaji banjar Oke kita lihat lambat internet saya internet saya ini ini yang lelet ya kalau satu bulan yang lalu di bawah ini nah kita pelan-pelan saja ini sahabat-sahabat nah sambil menunggu ini muncul ya cuma yang jelas saya yakin dan percaya pasti ada nama saya disini di channelnya sini ini kan dashboardnya Miki Lira nih kan nah dashboardnya Miki Lira berandanya Miki Lira kan kita klik channel ketika dia komen dan berkata sudah sudah subscribe dibuktikan dengan komentarnya yang ada tanda itu pasti ada nama kita yang dia subscribe di sini di channelnya dia jadi kita bisa mengunjungi melihat channelnya berandanya channel teman apakah dia public atau tidak kalau muncul banyak channel seperti ini berarti si Miki Lira ini mempublic klik subscribernya dan apabila dia komen ke kita maka akan muncul subscriber secara publik tandanya seperti tadi tandanya ini tadi ya sudah saya sebut tadi kan dan di channel dashboard kita juga akan ada muncul di sini ya melihat semua misalnya di sini lihat semua saya tidak bisa membuka lah karena mana jaringannya lelet bisa membuka biar aja tidak usah ya akan muncul di sini berdasarkan tangga atau berdasarkan jumlah subscriber terbanyak ataupun paling sedikit tangga terbaru ataupun tangga terlama ya Nah mau muncul ya Nah kita lihat coba mestinya ada ya kita lihat dari subscriber paling sedikit aja subscriber paling sedikit Oke paling banyak subscriber paling sedikit Oke pasti ada di sini muncul si Miki Lira ya karena dia subscribe saya sudah belum nih Nah kita pindah ke yang terbanyak Miki Lira itu di subscribe-nya berapa 30 ya Oke kita lihat ya Nah ini teman-teman kalau sudah ada tanda seperti ini di semua teman yang ini ini sudah subscribe ke kita Nah ketika dia unsubscribe maka 24 jam kemudian tidak akan ada lagi di sini sementara ini berarti tidak support ya kalau ini nyala berarti support saya menghindari support saya bales subscribe teman ini dengan channel saya yang aktif yang lainnya Oke kita lihat lagi kita mau buktikan Miki Lira Mas pasti ada di channel saya oke lambat ya karena internet saya cuma saya yakin sekali dan sering sudah sering ngecek ini pasti ya cuma kebetulan aja nih ketika saya mau membuat rekaman pas internet saya lagi lelet ini ya sahabat-sahabat jadi susah untuk memeriksa termasuk memeriksa tadi di sini di YouTube dashboard teman tadi ya disininya mana tadi nah disini ya Oke ada tidak sudah muncul nama saya belum masih berputar di sahabatnya internetnya eh karena dua bulan yang lalu jelas saya berada di paling bawah ya karena dia subscribe Miki Lira ini subscribe ke saya itu dua bulan yang lalu jadi intinya ini saja yang ingin saya sampaikan sahabat-sahabat supaya kita saling tahu ya jadi setelah sahabat setting ini nanti ketika sahabat mengunjungi teman lalu nonton videonya di atas 2 menit aman sekali kalau 3 menit lebih apalagi kalau saya biasanya full ya kalau cuma 5 menit saya fullkan aja nontonnya nah lalu setelah itu sahabat komen subscribe like juga maka nama channel sahabat yang komen di channel teman seperti ini ya ada tandanya ini dan bisa dibuktikan kita klik kanan kita kunjungi halaman channelnya saya Miki Lira maka di channel halaman channelnya di bagian menu channelnya akan muncul nama-nama channel yang kayak mana tadi kayak gini ya nah oke sahabat-sahabat saya kira tidak perlu lama-lama saya sampaikan demikian mudah-mudahan bisa dipahami ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe like dan komen terus ya wajib banjar ya pasti saya balas paling tidak ya 24 jam setelah ini share video ini bagikan video ini ya supaya kita bisa sama-sama saling tolong menolong ya saling dukung dan hidupkan loncengnya sampai sahabat-sahabat menerima pemberitahuan ketika ada video dari saya selamat sukses bersama saling dukung terus semangat jujur amanah sahabat-sahabat sekali lagi salam sukses salam kompak selamat menikmati